B.J.S. Gubernur Jami Sudirman memimpin jalannya rapat koordinasi dalam rangka pemantauan kesiapan Pilkara Serentek 2024 di Kabupaten Meragin, yang dilangsungkan di auditorium rupah dinas Bupati Meragin pada selasa 5 November. Sudirman meyakini pemilihan kepala daerah atau Pilkara Serentek tahun 2024 di Kabupaten Meragin berjalan dengan sukses, aman, nyaman, dan kondusif. Sudirman meminta kepada KPU Bawaslu Meragin untuk selalu bekerja sahabat dengan Forkopimda dan stakeholder terkait dalam mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di saat penyelenggaraan Pilkara nantinya. Setelah melakukan rapat koordinasi kesiapan Pilkada, Sudirman bersama rombongan meninjau kudang logistik di KPU Kabupaten Meragin. Hari ini kami meninjau logistik di KPU Kabupaten Meragin, calonnya untuk Bupati Jua sama seperti daerah lain ya, dan kami mengambil sampel khusus untuk yang disabilitas. Jadi ini bagi yang tunanetra ya, jadi bisa membaca dalam pilihan ini, dalam pilihan ini ada huruf braille ya, ini bisa dibaca dan juga langsung bisa langsung dicotos. Tapi tetap mereka disabilitas akan didampingi ya, dampingi oleh yang keluarganya sehingga dia tahu. Baik, kasih ya. Sudah kesiapan Pilkada tadi, rapatnya seperti apa? Oh iya, dari kemarin kita, tadi kita koordinasi dengan Pemda, Porto Pemda juga, KPU Ban Maslu. Alhamdulillah, Kabupaten Meragin justru lebih siap ya untuk melaksanakan Pilkada 2024. Mudah-mudahan tidak ada masalah, jadi beberapa problematika, kendala sudah disampaikan dan mudah-mudahan bisa diatasi untuk tanggal 27 November 2024. Kita berharap pemilu yang cutil, lukir, dan juga demokratis bisa berlaksana di Kabupaten Meragin. Terima kasih. Dalam kesempatan itu, Sudirman juga berkesempatan menyerahkan secara simpolis KTP elektronik untuk pemilih pemula yang belum memiliki KTP. Hal ini, kata Sudirman, harus dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para pemilih pemula agar ikut menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentek tanggal 27 November 2024.